kawasan forest park ini dibangun untuk para penghuni yang membawa kartu disini dilengkapi fasilitas outdoor dan entry plaza atau taman bermain anak-anak jadi penghuni yang mau masuk kesini harus memakai masker mengikuti peraturan data tertentu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman apa kabar jumpa lagi dengan channel aku momi daily vlog di video kali ini mom mau mengajak teman-teman untuk jalan pagi ke forest park kasa jardin sebelum pergi kita beres-beres kamar dulu kamar anak ini teman-teman kita rapikan dulu baru kita pergi sebelum pergi jalan kita sarapan dulu ya Hai jadi disini itu ada sampai kita jumpa dengan sekuritinya yuk masuk ya nah hari ini aku mau review ke forest park kasa jardin nah ini kawasan forest park ini dibangun untuk para penghuni yang membawa kartu di sini dilengkapi fasilitas outdoor dan entry plaza atau taman bermain anak-anak jadi penghuni yang mau masuk kesini harus memakai masker mengikuti peraturan data tertentu ya ini ini tapi boleh di zoom gede nih pelaturannya kalau mau masuk kesini harus ikuti tata tertentu ini dibaca dulu ya terus apa lagi mas taman forest park ini luasnya kira-kira satu hektar bisa disebut taman satu hektar lah selain forest park kalau mau ke dalam oke oke yuk kita masuk ke dalam ya tuh suasananya asri ya tapi yang boleh kesini ini khusus penghuni kasa jardin saja ya betul buka mulai jam 6 dan tutup jam 6 12 jam ini tiap hari dibersihkan ya ini ada yang bersih-bersih nih jadi disini ini bersih terus ini karena masih pagi jadi yang datang belum banyak kebanyakan sore ya mas ya iya kebanyakan sore ada yang menyuapin anak-anaknya ajak bermain anak-anaknya nah ini danau buatannya ya iya ini danau buatan dilengkapi dua air mancur kedalamannya berapa emang kedalamannya sih kita kurang tahu cuma ya 4 meter ada kan berarti harus hati-hati ya anak-anak anak-anak harus dijaga baik-baik ini kalau kesini takutnya nanti kelelep karena dalam ini orang tuanya kalau 4 meter untuk anak-anak nih cukup dalam ya pak ya ini bisa untuk jogging jogging tracknya bisa untuk jogging track mau bersepeda ya nggak boleh ya nggak boleh bawa sepeda ini bapak yang satu lagi yang bersihkan banyak nih jadi sini asri terus tiap hari ini keliling ya sampai kesana enak mas tuh suasananya orang yang senam disini juga ada di atas bisa lain den tuh di atas teman-teman kalau mau lain den tapi kalau penghuni sini iya khusus penghuni kalau yang dari luar nggak bisa ya mas ya nggak bisa itu harus ada kartu visitor atau kartu tamu kartu tamu mintanya di marketing depan iya betul di ofis mintanya di ofis kalau orang luar ini sedang dibangun apa ya sebelahnya mas ini sebelahnya mau dibangun cluster L oh iya jadi setelah Queen sudah selesai dibangunlah cluster L oh Queen juga udah penuh tuh udah banyak penghuni ini kalau sudah mau dibangun ini berarti sudah ada penghuninya ya mas ya iya sudah ada iya sudah ada tidak ada yang punya sudah ada yang punya lumayan juga loh untuk jangan disini sesak angok sesak napas juga ini suasananya pohon-pohonnya sudah sudah mulai subur kemarin ini waktu baru di ini kan masih kecil-kecil kering ini juga disiram ya mas disiramin setiap hari disiram supaya subur ini bisa lenden disini nih teman-teman aku teman lenden banyak ini area tribun kalau mau ada kegiatan disini harus minta izin juga ya iya betul Bu minta izin langsung datang ke marketing oh di marketing ya nah disini ada tempat kalau mau olahraga disini fitness outdoor ini dijaga ya jangan sampai rusak ini ada sedikit nih ini air mancur ini hidup terus sampai malam sampai pagi lagi mas iya hidup terus Bu nah ini bukannya ini taman bermain anak-anak jadi yang pengen bawa anak-anaknya kesini tinggal datang aja iya tapi bawa kartu teman-teman nih ini harus hati-hati ya ini gak ada pagar kalau yang ini nah ini tempat olahraga ya tuh sampai kesana kemarin ini ditutup ini jembatannya oh iya karena lagi ada pengecetan itu Bu jalannya itu iya pengecetan lantai aku kesini empat kali sama ini dan disini difasilitasi ini toilet toilet umum toilet pria wanita toiletnya bersih loh karena belum ada yang masuk ya belum belum ada yang masuk jadi bersih terus tapi tetap dibersihkan ini ada cleaningnya tuh masih bersih itu kan toiletnya belum ada yang pakai ini tempat istirahat duduk-duduk kalau sore kalau sekarang ini tanah kalau mau berjemur gak apa-apa nah yang ini yang wanita ya yang tadi pria tapi tetap bersih nih wanita tetap bersih teman-teman tuh belum ada yang pakai ada dua dan kita sudah mengitari satu hektar nih cerita sudah mengitari satu hektar sudah muter dan kita mau muter kesitu harus kesini dulu mau keluar harus muter dulu kesini iya gak boleh nginjak rumput iya rumput ini gak boleh diinjak karena sudah dirawat dengan bayi kalau diinjak nanti merusak kalau mau dari sini bisa nyebrang naik jembatan kesana ini tanemannya ini kalau mati diganti ya mas ya iya diganti tanpa mandurnya disini ada tempat pembiakan apa sih ini pagi ada tempat untuk siara itu ya mas di area bromelia oh bromelia di ephodia juga ada di ephodia ada di ephodia khusus yaitu ya bunga apa boganville iya boganville bibit bibit sih kebanyakan di bromelia oh gitu ya kalau ada yang rusak diganti jadi bersih terus selesai review hari ini jadi mau pamit dulu mas terima kasih banyak ya terima kasih telah berkunjung di teman forest park semoga bersih dengan fasilitas ini ya oke, terima kasih nah itulah sedikit keterangan dari pak abi tentang forest park nah kita jalan lagi sekarang ini gerbang klaster kiu sedang dibangun ini mau dibangun perumahan semua nih jadi setelah kiu sini setelah kiu ini nanti mau pindah ke sebelah forest park yaitu L tapi saya gak tahu kepanjangannya apa ini hari ini hari ini sedang pukul sekitar pukul 8 masih pagi olahraga jalan pagi ini bagus sekali untuk kesehatan loh teman-teman apalagi yang menderita penyakit jantung diabetes darah tinggi jadi jadi jalan pagi ini baik sekali untuk kesehatan sambil kita menghirup udara segar yang mau naik sepeda juga bisa disini jalan jalannya ini enak sekali untuk bersepedaan ya teman-teman apalagi di hari minggu banyak sekali itu penghuni sekitar-sekitar sini ini jalan pagi dan bersepedaan ini pintu gerbang klaster P nah ini klaster P kepanjangannya Pionic nanti kapan-kapan kita review di klaster P ya ditunggu video berikutnya keluar tadinya keluar dan masuk tapi satu ditutup sekarang supaya karena yang jaga cuma satu orang tuh sedang makan pagi mulai di uruk dia punya rumput-rumputnya sudah mulai dipangkas sepertinya sini juga tidak mau dibangun ini yang dibangun dulu di area sini disini juga ada yang olahraga kalau sore hari Taibo Jumba Taibo ada di sini karena di daerah sini ini jarang mobil lewat jadi mereka aktivitas disini lebih nyaman tapi saya tidak tahu pastinya hari apa dan hari apa satu minggu dua kali pokoknya di sini di sini di sini nah ini jumpa sama temen aku yang pintar ngegwes aku gak bisa ngegwes pagi pagi ini namanya Ci Dewi penghuni kasar jardin juga tetangga aku setelah jalan pulang mom kelihatan ada buah delima buah delima ini banyak sekali manfaatnya teman-teman mulai dari biji buah daun untuk mencegah kanker payudara kanker postat dan untuk kesehatan jantung buah delima ini dikenal juga untuk kecantikan sekarang bisa untuk masker dan masih banyak lagi manfaat dari buah delima yang lainnya teman-teman oke sampai di sini dulu video mom mudah-mudahan video ini bisa menghibur teman-teman di kalas senggang semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini mohon maaf atas kekurangan di video ini teman-teman dukung channel mom dengan cara subscribe like komen dan share agar mom semakin semangat lagi buat video-video yang lain oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bagus lho delima selamat menikmati